Rencana Vladimir Putin yang akan menggunakan senjata nuklir dalam perang melawan Ukraina mendapat tanggapan dari Presiden Cina Xi Jinping. Secara pribadi, Xi Jinping menegur Presiden Rusia itu saat kunjungan ke Moskow pada bulan Maret lalu, di mana kunjungan tersebut merupakan perjalanan pertama Xi Jinping ke luar negeri selesai isolasi bertahun-tahun akibat kebijakan soal COVID-19. Pasalnya mencegah Putin dalam penggunaan senjata nuklir tersebut menjadi inti dari kampanye Cina. Sebagai mana diketahui, Cina saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki hubungannya dengan Eropa. Dilansir dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang penasihat senior pemerintah Cina. Diketahui, invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak tahun 2022 silam telah membuat Moskow dan sekutunya Beijing berselisih dengan sebagian besar benua. Cina secara konsisten menentang penggunaan senjata nuklir di Ukraina dalam pernyataan publiknya. Namun banyak pendukung Ukraina meragukan komitmen Cina tersebut. Hal itu disebabkan oleh kemitraan tanpa batas Xi Jinping dengan Putin beserta rencana perdamaiannya. Sementara itu terkait teguran Xi Jinping pada Putin sendiri juga dibenarkan oleh Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa. Di mana menurutnya pada Maret lalu kunjungan Xi Jinping bertujuan untuk mengurangi resiko perang nuklir. Namun kementerian luar negeri Cina sendiri justru tidak berkomentar mengenai masalah ini. Meski demikian seorang mantan pejabat pemerintah mengkonfirmasi peringatan Xi Jinping tersebut.